Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kembali di Berkah Ramadhan Masih bersama Bapak Emanwar Sani, Direktur Utama PPPA Darul Quran yang membahas tema jujur membawa berkah, bagaimana menjadi pribadi yang jujur ini bisa membawa kita selamat dunia dan akhirat. Seperti apa penjelasannya? Ya, tentu salah satu pahala orang jujur itu akan masuk ke surganya Allah SWT. Orang yang jujur maka mengikuti sifat Rasulullah. Sebagai bukti kecintaan dia kepada Rasulullah, maka sifat jujurnya Rasulullah dia tiru. Insya Allah, Rasulullah menyampaikan, orang yang mencintai aku maka akan masuk surga bersamaku. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah selain membaca solawat, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, salah satunya adalah menjadi sifatnya Rasulullah adalah jujur, kemudian kita meniru, maka kita bagian dari ikhtiar mencintai Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, maka insya Allah kita akan ikut ke surga. Kenapa bisa? Bisa, karena kita akan terbawa sifat jujur dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam urusan-urusan bisnis, dalam transaksi, dalam berjanji, dan segala macam. Termasuk hal ibadah. Sholat kita, mudah-mudahan kita terus belajar jujur. Benar di saat kita mau ngadep Allah, kita benar-benar ngadep Allah, bukan mikirin yang lain. Walaupun ini juga, tentu saya sendiri terus belajar ya, untuk sholat khusyuk. Juga di saat misalnya kita bicara tentang menghitung zakat. Menghitung zakat ini kalau orang nggak jujur, maka hartanya berapa, yang dihitung berapa. Hasilnya juga pasti beda. Bisa jadi yang ada di tabungan ini nggak dihitung. Atau yang di bawah bantal nggak dihitung. Karena dia nggak jujur. Lalu di jujur, harusnya di jumlah ini, jumlah ini 2,5 persennya berapa. Ini akan menjadikan, insya Allah, kan kejujuran dalam menghitung zakat pun, di saat kita bicara zakat, maka kita sesungguhnya mengeluarkan bagian orang lain yang Allah titikkan kepada kita. Kalau kita tidak jujur, maka berarti kita bahkan seperti pencuri, dan bahkan melebihi pencuri. Kenapa? Orang pencuri itu, yang dicuri adalah hartanya orang kaya. Tapi orang nggak jujur urusan zakat, yang dicuri hartanya orang miskin. Dosanya lebih besar lagi. Dan ini, kalau kita bicara mengenai, atau kita mengistilahkan Ramadan ini adalah sebagai sekolah. Inginnya kita lulus menjadi umat yang sholatnya baik, kemudian puasanya juga baik, dan lain sebagainya. Dan ingin juga nanti setelah lulus Ramadan ini, banyak sekali calon-calon pemimpin yang akan jujur nantinya. Dan juga amanah. Nah, supaya momennya nggak hilang nih, Pak Anwar. Apa yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan ini? Ya, makanya pembelajaran di bulan Ramadan ini luar biasa. Jangan belajarnya hanya dari subuh sampai beduk. Maghrib ya, kita bawa sampai ke kejujuran kita untuk mau melaksanakan sholat rauh, untuk ibadah malam, kemudian jujur. Kita kadang-kadang begini, kita pengen sih baca Quran, tapi kalau udah ngadepin Quran, kayak males buka. Ada aja alasannya gitu ya? Ada aja alasannya. Yang tadi handphone belum kebuka lah, belum kejawab lah, ada aja. Dan di saat kita kemudian menomorduakan Allah, maka kita akan ya diberikan kesibukan terus sama Allah SWT. Kita misalnya adhan berkumandang, kemudian kita nggak mau langsung sholat. Maka kita akan terus diberikan kesibukan oleh Allah. Kita lagi ngetik, kemudian adhan berkumandang, ntar dulu lah. Dan ini saya juga sering mengalami, ntar dulu lah tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi itu kemudian kita meninggalkan sampai kemudian kaumat selesai, kemudian bahkan rokat satu selesai. Bahkan sampai kita akhirnya nggak bisa sholat berjamaah sampai selesai yang lain pada berjamaah gitu. Karena apa? Karena kita menomorduakan Allah. Kita dipanggil Allah, kita nggak datang. Kita disuruh zakat, sedekah sama Allah SWT yang seperti ditentukan oleh Rasulullah. Kemudian kita nggak mau bayar zakat. Maka Allah akan mengambil harta kita dengan caranya Allah sendiri. Padahal Allah udah ngasih tentunya. Jadi diawali ketika kita tidak jujur tadi. Tidak jujur. Karena kejujuran akan berdampak kebaikan. Apa yang membuat kita nampak sulit sekali untuk menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ada dari faktor eksternal atau dari internal sebetulnya? Nah tentu ini ada dari faktor eksternal dan internal. Kita memang diminta untuk berkumpul atau bersekutu dengan orang-orang yang baik. Kalau kita suasananya, teman-teman kita, kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak jujur. Maka kita akan terbawa. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, insya Allah kita akan, minimal kita malu. Minimal kita malu kalau kita mau melakukan sesuatu kesalahan karena ketidakjujuran kita. Dengan malu itu, walaupun masih karena makhluk ya, harusnya malu juga karena Allah gitu ya. Tapi ini proses pembelajaran. Nah sedekah juga kayak gitu. Zakat, mau dilihat orang lain sebagai orang yang dermawan atau enggak, enggak ada urusan. Urusannya sama Allah. Mungkin pertama-pertama kita dimotivasi. Misalnya ada ustadz yang menyuruh kita untuk bersedekah. Karena itu forumnya, kayaknya semua orang bersedekah, kita enggak enak kalau enggak bersedekah. Akhirnya kita bersedekah karena terpaksa gitu ya. Tapi karena itu kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan, maka insya Allah ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Di saat nanti ada orang, enggak ada orang, maka kita tetap bersedekah. Oke, salah satu sifat dari Rasulullah SAW adalah memiliki sifat yang jujur ataupun amanah lah ya. Sejauh mana ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, Pak Anwar. Ya tentu dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk jujur dalam pengelolaan keuangan, dalam keluarga, dalam memimpin, dalam bahkan urusan pembagian harta rampasan perang dan segala macamnya. Ini kan kejujuran Rasulullah SAW sangat menjadi inspirasi buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak beliau. Dalam posisi apapun, sesulit apapun, insya Allah Allah akan melihat ikhtiar kita. Baik, keutamaan jujur di mata Allah SWT sendiri seperti apa tuh? Ya, karena memang ini, ya kita kan memang jadi hambanya Allah ya. Dan Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sholat sepertinya ngadep Allah, tapi hati kita kemana-mana, itu Allah tahu. Karena Allah melihat yang lahir dan yang batin. Yang kita pikirkan saja, Allah tahu. Termasuk bukan hanya urusan keburukan, misalnya kita lagi sholat mikirin yang lain. Bahkan untuk urusan niat baik saja, Allah tahu. Misalnya gini, kita baru batin nih. Nanti saya akan ngasih buka puasa di sana. Belum kita lakukan, tapi karena itu niat baik, maka dicatat sebagai kebaikan. Saking maha pemurahnya Allah SWT. Bahkan kita akan bisa mendapatkan pahalanya Allah sebelum kita melakukan pekerjaan. Misalnya, nanti malam kita berencana sholat tahajud. Ini masih pagi, masih siang nih. Ya, masih sore. Kita belum melakukan tahajud itu. Tapi kita udah niatin dari sekarang. Maka insya Allah, niat ini sudah diganjar oleh Allah karena Allah maha tahu. Insya Allah, apalagi nanti kalau kita benar-benar melakukan sholat tahajud malam. Ini harus kita jadikan kebaikan ini untuk hal-hal yang lain. Misalnya, kita mau belajar Quran. Kita mau ngafal Quran. Kan kita biasanya menyempitkan cita-cita. Saya pengen ngafalin surat Yasin lah. Kenapa nggak jadiin besar sekalian? Bismillah, saya mau ngafalin Quran dari surat Yasin. Maka niatnya, kita akan ngafalin Quran 30 juz. Insya Allah, di saat Allah mengambil nyawa kita, belum sampai, bahkan Yasinnya bisa jadi belum selesai juga. Tapi insya Allah kebaikan ini, pahala ini, kita akan digolongkan dengan orang lain yang hafiz berat. Inilah kekuatan niat juga. Baik, baik. Jujur dan kita korelasikan dengan pengendalian diri. Nah, itu seperti apa tuh, Pak Anwar? Ya, pengendalian diri. Makanya banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dalam bekerja, dalam bersosialisasi, dalam urusan rumah tangga pun. Ya, itu kalau kita tidak jujur, maka akan jadi masalah dalam keluarga kita. Apalagi kalau dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Bisa jadi ketidakjujuran kita tidak diketahui oleh keluarga kita. Ketidakjujuran kita bisa diketahui, tidak diketahui oleh bos kita, oleh pimpinan kita. Tapi jangan lupa, Allah maha tahu. Allah maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita bisa jujur dalam hati kita dan perbuatan kita, maka itulah yang diharapkan oleh Allah SWT. Dan Allah nyiapin surga. Jadi kita akan dapat, kalau kita tidak jujur, pasti ada kekhawatiran dalam hati kita. Artinya tidak tenang. Kalau kita bohong saja, pasti tidak tenang. Kita tidak jujur, nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Kalau ketahuan bagaimana ya? Ada kata-kata itu, maka itulah sudah menjadi barometer. Ini berarti ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Pengendalian diri bisa dimulai dari situ, karena kita mulai jujur. Perlu keberanian untuk menjadi seorang yang jujur, apalagi komunitasnya tidak seperti itu. Nah, ini apa yang bisa Pak Anwar sampaikan, supaya memang ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita betul-betul komit bahwa kita ingin menjadi umat yang jujur. Saya pernah ditanya sama satu teman saya, kemudian saya bekerja di satu lingkungan yang tidak baik. Saya ingin keluar. Saya bilang, tahan saja di situ. Justru ini jadi dakwahnya Antum di situ. Kalau Antum bisa merubah teman-teman, bisa lebih baik, maka itu jadi dakwah yang luar biasa. Maka dia tidak jadi keluar. Kalau dia putus asa, maka dia sudah, yaudahlah saya menguruskan diri saya sendiri saja. Saya tidak bisa mengatur teman-teman saya. Dia akan keluar. Tapi dia kemudian bertanya kepada saya, saran saya adalah, kalau Antum bisa tetap di situ dan memberikan nasihat, kemudian memberikan inspirasi, memberikan contoh yang baik, dan lama-kelamaan pasti ini butuh proses. Kalau nanti lama-kelamaan akan menjadi baik, dan akan merubah kultur itu, maka ini akan jadi dakwah antum yang luar biasa. Oke. Insya Allah ini akan menguatkan niat kita untuk tetap jejur, walaupun mungkin lingkungannya tidak seperti itu. Tapi kalau nikmatin, ya jadi salah. Dan ini menjadi berkah dan juga inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, Pak Anwar sudah hadir di situ KBR ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, tuntas sudah berkah Ramadan, kali ini Anda bisa menyaksikan berita satu setiap hari, dan tentu saja bisa menyaksikan program berkah Ramadan, menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Didukung oleh